Jelang Liga 1 2020, Didi Gusmawan dilepas PSM Abdul Rahman tunggu restu manajemen gabung PSM Smedan. Jelang kompetisi Liga 1 2020 dilanjutkan, satu persatu pemain senior PSM pergi. Setelah Ferdinand Sinaga yang hijrah ke PSM Smedan dengan status pinjaman, kini ada satu lagi pemain yang dilepas. Kali ini giliran Didi Gusmawan mengikuti jejak The Dragon, julukan Ferdinand. Namun Didi bukan ke PSM S, melainkan memperkuat sulut United peserta Liga 2, salah satu pesaing PSM Smedan. Selain Didi, stopper Abdul Rahman juga dikabarkan segera hijrah ke PSM Smedan, menyusul Ferdinand Sinaga. Ia bahkan sudah mengikuti latihan bersama skuad Ayam Kinantan, julukan PSM S. Ketika dikonfirmasi, Abdul Rahman tak menampik sudah menjalin komunikasi dengan manajemen PSM S. Namun ia belum mengiakan ajakan PSM S untuk bergabung. Ia masih menunggu keputusan dari manajemen PSM. Sedangkan Didi Gusmawan secara resmi diperkenalkan manajemen sulut United. Pemain yang direkrut PSM dari Semen Padang itu dianggap punya segudang pengalaman yang mampu membantu sulut United berprestasi. Hal ini disampaikan langsung manajer tim sulut United, Muhammad Ridu. Pelatih sulut United, Ricky Nelson menyebut pihaknya bersyukur bisa mendatangkan Didi Gusmawan. Bukan tanpa alasan, selain berpengalaman, Didi juga punya kemampuan bermain baik dan pernah membela timnas. Sehingga itulah menjadi pertimbangan utama manajemen dan pelatih sulut United ingin meminjam tenaganya. Kepergian Didi, membuat PSM kenilangan back tengah berpengalaman. Kondisi ini membuat lini belakang sedikit rapuh.